Intro Teror dengan menggunakan bom yang terus menerus terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Serentetan teror tersebut mulai marak terjadi di tahun 2000, hingga kini teror bom masih menghantui masyarakat Indonesia. Serentetan teror bom yang akhir-akhir ini mengguncang Jakarta, mengetuk ide dari salah satu peneliti di Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik, Telimek, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Estiko Rijanto, yang telah menamatkan program doktornya di Tokyo University of Agriculture and Technology, yang kemudian prototipnya dipatenkan pada tahun 2006. Kata robot diambil dari bahasa Ceko yang memiliki arti pekerja. Robot merupakan suatu perangkat mekanik yang mampu menjalankan tugas-tugas fisik, baik di bawah kendali dan pengawasan manusia, ataupun yang dijalankan dengan serangkaian program yang telah didefinisikan terlebih dahulu, atau kecerdasan buatan, Artificial Intelligence. Salah satu langkah untuk mencegah terjadinya ledakan bom adalah menjinakan bom tersebut sebelum meledak. Namun, menjinakan bom merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, karena bom tersebut dapat meledak kapan saja. Untuk mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa dalam upaya menjinakan bom, diperlukan sebuah security robot yang dapat menggantikan tugas manusia, karena selama ini upaya penjinakan bom di Indonesia masih mengandalkan keahlian manusia yang metabene dengan ancaman nyawa penjinak bom tersebut. Perkembangan teknologi robot pun pada akhirnya memiliki kontribusi yang cukup besar bagi dunia militer. Memiliki rangkaian elektronik penggerak yang memiliki kontak langsung dengan penggerak roda dan penggerak lengan, serta pengontrol supervisor untuk memudahkan pengoperasian. Sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan Morolipi berupa akil listrik. Memiliki empat roda dengan profil bagian luar kasar, plus semacam rantai tank yang ditempelkan sepatu karet khusus untuk membantu menaiki dan menuruni tangga tanpa terpeleset. Platform kendaraan Morolipi memiliki dua derajat kebebasan sehingga manuvernya lebih lincah. Untuk memudahkan menaiki tangga, Morolipi dilengkapi dengan empat buah mekanisme tandem. Rangkaian elektronik supervisor menggunakan wireless, sedangkan kamera dihubungkan dengan komputer agar dapat melihat situasi dan kondisi langsung di sekitar robot. Dirancang untuk membantu pasukan gegana atau penjinak bahan peledak. Morolipi versi 1 ini memiliki lebar 95 cm, panjang 115 cm, dan tinggi 120 cm, dengan bobot 200 kg. Memiliki lengan sepanjang 70 cm, dan lengan berwas 2 ini dapat berputar 360 derajat, dan bergerak bebas ke lima arah, dan dapat menekuk. Jumlah derajat kebebasan 6 doft. Morolipi, buatan anak negeri ini, mampu berjalan di daerah datar dengan kecepatan sekitar 1 meter per detik, dan dapat menaiki serta menuruni tangga dengan kemiringan 16 derajat. Dilengkapi dengan artikulator dan kamera, sehingga gambarnya dapat ditampilkan pada layar komputer yang dioperasikan oleh operator. Robot ini, pertama, fitur-fitur lengannya akan diperbanyak. Misalnya, diberi kemampuan untuk mendeteksi keberadaan manusia. Kemudian, untuk memadamkan api, dan juga diberikan instrumen-instrumen semacam X-ray, dan sebagainya. Untuk platformnya, tentunya kemampuan untuk menaiki tangga yang lebih terjal, juga kami agendakan. Dan juga untuk mensiasati agar tidak tersandung, seperti yang pernah dialami oleh robot Brimob, pada saat penggerbekan di Temanggung, robot itu tersandung oleh tari plastik dan sulit bekerja. Jadi, itu juga menjadi salah satu rencana kegiatan di tempat kami. Setelah itu terlampaui, dari sistem pengendaliannya juga akan kami sempurnakan, supaya bisa lebih mudah dioperasikan. Dan dalam jangka panjang, kita mengarah ke robot otonomos. Jadi, robot itu bisa bergerak sendiri tanpa dioperasikan oleh manusia. Kemudian juga, selain untuk menjenakan bom, robot ini ke depan akan dipasang senjata, sehingga bisa untuk menembak. harapan-harapan saya selaku ketua tim pengembangan robot ini adalah, pertama, untuk robot militer dan keamanan perlu ditingkatkan lagi kemampuannya. Dan untuk itu, kami telah mendapat banyak masukan dari pihak kepolisian. Kemudian juga, yang kedua adalah diversifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah kami peroleh melalui pengembangan robot ini, itu aplikasi pasipir. Morolipi menjadi sebuah simbol dari salah satu teknologi yang dibuat oleh anak negeri dengan harapan, di masa yang akan datang, dapat muncul teknologi-teknologi lain dari para peneliti lain di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada umumnya, dan di Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik pada khususnya. Terima kasih telah menonton!